Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten dan bagi Anda yang baru saja bergabung kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini Magam bayi misterius ditemukan di belakang rumah warga Truk Odol Tanah Tabrak Pejalan Kaki Hingga Tewas Gandeng Habib Lutfi, Prabowo kampanye di Kota Serang Poros buruh gelar dukungan untuk pasangan Amin di Banten Kami akan membacakan ikram dan dukungan Ikram, dukungan, dan berjuang yang sama memasuk Kampanye terbuka Prabowo Subianto yang dilakukan di Stadion Maulana Yusuf Kota Serang dihadiri lebih dari seribu simpatisan Dalam kampanye tersebut, Prabowo Subianto didampingi ketua TKN Ruslan Ruslani dan pembina TKN Habib Lutfi bin Yahya Di hadapan simpatisan dan relawan, Prabowo berjanji akan melanjutkan program-program yang sudah dilakukan Presiden Jokowi Prabowo juga kembali mensosialisasikan program unggulannya yang ini akan memberikan makanan dan susu gratis kepada anak-anak Selain itu, Prabowo juga mengajak simpatisan, relawan, dan warga Banten untuk mengawasi TPS pada tanggal 14 Februari mendatang karena menurut Prabowo, ada pihak-pihak yang akan merusak surat suara yang mencoblos pasangan Prabowo-Gibran Dapat selentingan kita dapat bahwa ada oknum-oknum ada pihak yang ingin merusak surat suara 02 jadi saya minta seluruh rakyat mengawasi mengawasi TPS mengawasi semua panitia mengawasi surat-surat jangan sampai menerima surat yang sudah dicoblos sebelumnya sementara itu 15 serikat pekerja di Kabupaten Serang mendeklarasikan Poros Buruh mendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden deklarasi dukungan kepada pasangan Amin ini digelar di lapangan sepak bola baluk kecamatan Cikande, Kabupaten Serang dalam Poros Buruh ini ada sekitar 15 SPSB yang tergabung di dalam Poros Buruh yang mana kita sama-sama meyakini bahwa satu-satunya calon Presiden dan Wakil Presiden yang mampu untuk membawa sebuah perubahan adalah Amin atau pasangan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar Omnibus Law saja itu sudah membuat masa depan Buruh menjadi surat ya, kita tahu kontrak bebas persourcing bebas sehingga dengan bebas kontrak itu tidak ada pesangan karena tinggal putus saja kontraknya tidak ada juga apa namanya PHK mudah juga tinggal putus kontraknya kemudian kontrak itu upahnya murah dalam deklarasi yang dihadiri tim nasional ini Buruh menyatakan siap mendukung penuh dan optimis akan memenangkan Anies dan Muhaimin di Provinsi Banten khususnya di Kabupaten Serang dukungan ini tak lepas dari keinginan Buruh agar pasangan Amin bisa membawa perubahan pada kesejahteraan kaum Buruh Fadri Munawir dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kota Serang dan Kabupaten Serang Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Lebak menangkap seekor ular sanca 4 meter yang masuk ke permukiman warga di Kampung Cimesir Desa Rangkas Bitung Timur Kecamatan Rangkas Bitung Kemunculan ular sanca ini sangat meresahkan warga karena sering masuk dan berkeliaran di perkampungan dan memangsai hewan peliharaan warga Petugas yang tiba di lokasi langsung menangkap ular sanca dan sempat kesulitan saat menangkapnya karena ukuran ular sangat besar diduga ular tersebut bersarang di tanah kosong yang berada di sekitar permukiman ular baru keluar saat akan mencari mangsa awal kejadiannya yaitu menurut keterangan warga ular rap mangsa peliharaan warga malam kemarin juga diseritakan bahwa dua ekor ayam milik warga dimangsa dan malam ini ditemukan oleh salah satu warga di Gang Nasuk karena memang ukuran ular yang sangat besar pada warga tidak berani untuk menangkapnya sehingga melaporkannya ke Damkar ular sanca yang berhasil ditangkap langsung dibawa ke kantor Damkar untuk diamankan sementara sebelum diserahkan ke Balai Konservasi Sumberdaya Alam Ariel Maranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak karena sudah mengganggu bahkan menyerang lima anak-anak warga dengan bantuan petugas dari penanggulangan bencana daerah pemadam kebakaran atau BPBD PK Kabupaten Pandeglang akhirnya mengevakuasi sarang tawon Vespa yang berada di batang pohon di perumahan seruni residen untuk memberi rasa aman petugas yang mengevakuasi yang menggunakan pakaian khusus agar tidak diserang tawon Vespa yang dikenal memiliki sengatan yang berbahaya sebelumnya tawon Vespa sempat menyerang lima anak-anak yang masih berusia lima tahun saat sedang bermain di sekitar lokasi kan anak-anaknya ada lima kena sengatan lebah lalu kami berkoordinasi dengan BPBD malam ini dievakuasi sarang lebahnya Alhamdulillah malam ini sudah diselesaikan oleh BPBD Evakuasi sarang tawon sengaja dilakukan pada malam hari agar tawon tidak terlalu agresif sebelumnya petugas juga menyemprotkan obat pembahas misrangah agar tidak membahayakan petugas dan warga sekitar kami langsung sesuai berita pipir yang kita langsung meluncur dan sekarang Alhamdulillah sudah sedang proses evakuasi mudah-mudahan bisa kita amankan lebih cepat mudah-mudahan nanti supaya di masyarakat di sini sekitar sini bisa aman kembali petugas Damkar juga menghimbau kepada warga agar tidak mengganggu ataupun mengevakuasi sarang tawon Vespa sendiri dan lebih disarankan untuk meminta bantuan petugas pemadam kebakaran karena sengatan tawon Vespa sangat fatal Aril Maranus dan Andri Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang ya informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini saya Rusdi Maulana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih selamat pagi dan sampai jumpa selamat pagi dan sampai jumpa selamat pagi dan sampai jumpa